Nasib malang dialami oleh seorang mahasiswa hukum bernama Julianus Agung untuk demi berfoto bareng Presiden Jokowi Dodo. Diketahui Julianus Agung dipukul karena nekat menerobos pas pampres demi berfoto dengan Presiden Jokowi. Bahkan meskipun Julianus sudah meminta maaf berulang kali karena menerobos mahasiswa hukum Universitas Mula Warman itu tetap saja dipukuli. Hal ini diketahui lewat video yang diunggah dan viral di media sosial. Dalam video tersebut sosok Julianus tersenyum di hadapan kamera setelah berhasil menerobos ring 1 dan berfoto bareng Jokowi pada Senin 9 September 2024. Sementara itu Jokowi juga terlihat tersenyum seraya menghadap kamerasi perekam. Setelah berhasil mendapatkan foto bareng Presiden, mahasiswa ini beranjak meninggalkan tempat tersebut. Namun yang rupanya diberhentikan diduga oleh salah satu pas pampres hingga berujung mendapatkan hantaman di perut. Julianus mengaku dihantam oleh pas pampres setelah berhasil mendekati Jokowi untuk berfoto. Bahkan ia tampak menahan kesakitan setelah mendapat pukulan dari pas pampres. Julianus mengaku tidak terima lantaran sudah meminta maaf kepada pas pampres atas aksi nekatnya yang menerobos ring 1. Sosok mahasiswa tersebut diketahui memiliki nama lengkap Julianus Agung Ngindi Ate dan ia adalah mahasiswa hukum Universitas Mula Warman di Samarinda, Kalimantan Timur.